Baik Prinzi, kembali lagi bareng saya Sijak. Di segmen kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah settingan 6 warna menjadi 4 warna di printer UV Focus Alpha Z. Sebenarnya printer UV Focus Alpha Z dibekali dengan 6 warna ya. Jadi ada cyan, magenta, yellow, kemudian black. Ada juga light cyan dan light magenta. 6 warna ini bisa kita ganti menjadi primer saja, jadi CMYK saja, 4 warna ya. Hal ini dibutuhkan mungkin nanti ketika Prinzi mengalami masalah pada print head di kemudian hari. Misal print head Prinzi nanti ada kebuntuan pada salah satu warnanya ya. Jadi dari 6 warna buntu 1 nih, berarti tinggal 5 warna yang keluar. Dah, dari 5 warna ini bisa kita ganti menjadi 4 warna ya. Jadi masih bisa dipakai print headnya tanpa mengurangi atau menutup channel primer yaitu CMYKnya. Seperti itu prinzi. Untuk software yang dibutuhkan ada 2 ya. Ada focus controller dan focus strip. Untuk focus controller kita nggak perlu untuk install ulang aplikasinya. Kita hanya nanti perlu mengubah untuk settingan di softwarenya. Kalau di focus strip, kita memang memerlukan untuk aplikasi baru. Maka dari itu nanti bisa mungkin dilihat di link deskripsi di bawah ya. Jadi memang untuk focus strip kita perlu software baru. Berbeda ya. Jadi untuk membaca file dari focus strip, Untuk membaca file 4 warna di controller itu juga membutuhkan file yang sudah diriping dari 4 warna si focus stripnya gitu. Jadi harus gandengan lah kalau controllernya 4 warna, focus stripnya juga harus 4 warna seperti itu prinzi. Jadi kita buka dulu untuk softwarenya untuk mengetahui ya tampilan awal 6 warna itu seperti apa sih ya. Jadi untuk settingan awal 4, settingan awal 6 warna ya, sorry. Jadi di sistem, di calibration, ini ada KCMY atau KCMLCYLM ya. Ada black, cyan, magenta, black cyan, yellow dan black magenta. Di sini sudah ketahuan ya kalau ini 6 warna. Di atas juga sudah jelas tulisannya yaitu XP600 plus 6 color plus furnace dan plus white ya di atas ini. Jadi dia memang software untuk 6 warna. Bagaimana cara mengubah menjadi 4 warna? Kita klik kanan di icon softwarenya, kemudian kita open file location di sini. Oke, setelah kita open file location, Kemudian di sini ada susunan file yang banyak seperti ini. Kita klik config language ya. Karena di sini kita klik config language tapi kita perlu merhatikan jadi harus di run as administrator, tidak di open biasa. Karena kalau di open biasa, misalnya nih kita klik 2 kali aja nih di open biasa. Kita ganti yang, ini ada yang XP600 6 color sama yang 4 color ya. Kalau kita ganti yang 4 color di sini, kemudian kita klik OK, ya. Dia nggak akan berubah prinsip. Jadi tetap 6 color ya. Untuk menyimpan perubahan yang ada pada kolom itu, kita perlu klik kanan di config language, kemudian run as administrator ya. Di sini, nah kalau sudah kebuka seperti ini, kita ganti XP600 6 color ini menjadi XP600 4 color ya, yang atas. Kita klik OK, ya. Kita close, kemudian kita buka lagi softwarenya yang tadi. Oke, kalau tadi kita melihat di awal, ada susunan warna black, cyan, magenta, black cyan, yellow, dan light magenta, atau 6 warna ya. Kita sekarang sudah melihat di sini, ya, system calibration, ya, sudah ada 4 warna saja, jadi CMYK saja, atau CMKY ya. Di atas ini juga sudah jelas tulisannya yaitu 4 color ya. Jadi, XP600 4 color di sini. Nah, itu untuk step awal mengubah 6 warna menjadi 4 warna ya. Jadi, dari CMYK LCLM menjadi CMYK Premier seperti ini. Oke, kalau sudah, kita close dulu ya, atau kita minimize dulu. Nah, untuk software fokus RIP-nya, ini memang ada sendiri. Nanti link-nya di deskripsi. Kita masuk ke fokus RIP 4 warna. Ini sudah di-install ya sebelumnya sama saya. Nanti, mungkin Prinzi mau menginstall ulang, nanti software-nya kita sediakan. Kita klik 2 kali untuk fokus RIP 4 warnanya. Kita tunggu sebentar. Ya, ini ya tampilannya. Misal, kita nanti memasukkan file ya. File yang ini misal. Atau yang inilah. Kita besarin sedikit, biar kelihatan ya. Ini, kalau di settingan 6 warna, mungkin fokus RIP-nya lumayan banyak untuk pilihan solution-nya ya. Untuk pilihan SC Profile-nya. Jadi, bisa sampai 10. Kalau di 4 warna, biasanya cuma disediakan 2. Adanya yang hard sama yang soft gitu ya. Karena kita pakai tinta hard sekarang, makanya kita pakai yang settingan yang paling atas. Yaitu, fokus HS, 1HC, 4 color, dan hard UV. Kemudian, kita langsung klik aja print. 4 warna gitu ya. Kita tulis 4 warna. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi, file yang bisa terbaca di software controller, hanya file yang sama susunan warnanya. Jadi, misal Anda pakai software controller 6 warna. Jadi, yang bisa terbaca hanya file yang 6 warna. Kalau misal nanti pakai software controller yang 4 warna. Jadi, file yang bisa terbaca adalah file yang sudah di-ripping menggunakan fokus strip 4 warna. Seperti itu, Princey. Jadi, untuk ngetes ya. Jadi, kita coba dulu. Masukkan file yang 6 warna misal. Ini kita kemarin pakai yang 6 warna. Dimasukkan open. Ini kan dia tulisannya 8 warna ya. Susunannya 6 warna sama furnished dan white. Mungkin nanti kita klik print. Nah, ini. Di bawah ini ada tulisan error info ya. Image color mismatch. Jadi, memang tidak sesuai sama warna yang disediakan dari printernya. Maka dari itu, kita memasukkan file yang tadi. Yang sudah kita setting di fokus strip 4 warna. Kita masukkan yang ini. Kita klik OK. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini. Ini sudah bisa langsung kita print. Karena sudah sesuai ya. Ini jadi 6 warna. 6 warna itu susunannya dari 4 warna primer CMYK. Dan white. Kemudian furnished. Jadi, sudah sesuai dengan software controller yang sudah kita pakai di sini. Jadi, kesimpulannya Princey untuk video kali ini. Yang pertama, untuk mengubah settingan 6 warna menjadi 4 warna. Princey perlu menginstall software fokus strip baru yang memang 4 warna. Kalau untuk software controller-nya, Princey bisa mengubah pengaturannya di config language di file location-nya. Seperti itu Princey. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih.